Kelas 11 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 25, praktek kedua. Nah sekarang mari kita pelajari lebih banyak tentang past tense, bentuk lampau, di cerita yang berbeda. Lengkapi cerita berikut ini, cerita The Legend of Black Sea dengan kata-kata yang cocok. Taruhlah kata-kata tersebut dalam bentuk yang benar dan beri label struktur ceritanya. Jadi struktur cerita ada orientation, complication, dan resolution. Nah ini yang orientation yang di awal ya. Nah jadi kita tugasnya sekarang adalah memasukkan kata-kata ini, merubah, atau kalau dia past tense, jadikan kata-kata ini jadi past tense dulu, baru masukkan ke yang kalau dia nomor 1, apa yang harusnya dimasukkan. Nah sekarang kita lihat, yang nomor kita mulai, Legenda Laut Hitam. Nah disini kita masukkan nomor 1 ini ya, nomor 1 apa kata-katanya. Jadi pada suatu kali ya, pada suatu kali, nah ini dia, 175 ya, kita buat 175 aja. Nah pada suatu kali, ada seorang orang tua yang titik-titik di pantai yang, sebuah pantai yang sangat indah ya. Jadi ini yang benar adalah lift ya, hidup pasten itu ya, nomor 2. Pada siang hari, dia akan titik-titik net, nah ini yang cocoknya adalah wolf ya, dipasterkan menjadi weave, ya, menenun net ya, dan pergi berlayar menangkap hit kan pada malam hari. Pada hari tuanya, dia hanya tinggal dengan anjingnya bernama Bolei, dan kucing hitam yang jahat bernama Serzina. Nah kemudian, kapanpun, ya si lelaki itu titik-titik ya, artinya ini nomor 3 ini kok memanggil ya. Nomor 3, kok memanggil Bolei, dia akan segera datang. Jadi nomor 4, came ya, nomor 4, come, ya, karena dia sudah pasten di sini ya, he wolf, sudah ada wolf di sini, jadi present jadinya. Dan melakukan apapun yang diperintahkan, melakukan apapun yang diperintahkan. Sementara Serzina, just, baru datang, ya, just nomor 5 lagi ya, just came, ya, jika orang tua itu memanggilnya untuk makan. Jadi kalau Serzina ini tidak mau hanya untuk makan saja, boleh mulai tidak menyukai Serzina, karena dia tidak melakukan, ya, tidak melakukan, tidak membantu, ya. Nomor 6, tidak membantu, seperti yang dia lakukan. Si orang tua, bagaimanapun juga, selalu mengatakan kepada Bolei, bahwa dia, nomor 7 ini, belief, ya, percaya, belief pada kebaikan Serzina, dan dia akan berubah. Nah, change, nomor 8 ini, change, ya, nomor 8, change. Suatu hari, Badai menerjang, dan si orang tua, nomor 9, titik-titik, meminta, ini ya, nomor 9, ask. Meminta kepada Bolei dan Serzina untuk membantu. Ketika Serzina tidak mau membantu, si orang tua, hilang kepercayaan kepada kebaikan si Serzina, dan melemparkannya ke dalam lautan. Air laut, titik-titik, nomor 10, menjadi turn, ya, nomor 10, turn, berubah, turn, berubah menjadi hitam. Dan sejak itu, dan sejak hari itu, ikan yang ditangkap menjadi semakin sedikit. Si orang tua dan Bolei, titik-titik, God, ini ya, nomor 11, menjadi semakin kelaparan, hangrier, hangrier ini lama-lama menjadi kelaparan, ya. Hingga suatu hari, si orang tua bertemu dengan sekor burung camar, si Gul ini burung camar, ya, yang menyampaikan kepada dia sebuah pelajaran. Nah, si orang tua akhirnya, titik-titik, learn, belajar. 12, learn, belajar bahwa ada sisi baik dan buruk pada setiap orang. Nah, bagaimanapun, ketika dia memilih untuk melihat kebaikan dalam segala sesuatu, hidup akan diliputi dengan kesenangan. Seperti, sewaktu jaringnya itu penuh dengan ikan. Nah, itu dia. Jadi, itulah untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.